Selamat datang di channel Chargas Cermat. Mari kita bermain kuis. Di video kuis kali ini, kita akan menjawab soal kuis tentang Upin dan Ipin. Apakah kamu salah satu penggemar Upin dan Ipin? Yuk tes seberapa banyak soal yang bisa kamu jawab di kuis ini. Apakah kamu siap? Yuk kita mulai. Sebelum mulai jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke satu. Berapa selisih waktu kelahiran Upin dan Ipin? Jawabannya adalah B. 5 menit. Soal kedua. Apa nama kampung tempat tinggal Upin dan Ipin? Jawabannya adalah B. Kampung Nurian Runtur. Soal ketiga. Apa makanan favorit Upin dan Ipin? Jawabannya adalah C. Ayam goreng. Ayam goreng. Soal ke empat. Siapa nama teman Upin dan Ipin yang suka berpantun? Jawabannya adalah N. JARJIT. Soal ke lima. Siapa nama burung kakak tua milik kawan Tok Dalang yang pandai meniru perkataan orang? Jawabannya adalah C. Merah. Soal ke enam. Taukah kamu dia ini siapa? Jawabannya adalah B. Rui. Soal ke tujuh. Siapa nama kakak Upin dan Ipin? Jawabannya adalah N. Terus. Soal ke delapan. Siapakah nama panggilan Nana Kupin dan Ipin? Jawabannya adalah B. Opa. Soal ke sembilan. Siapakah nama cucu Tok Dalang? Jawabannya adalah C. Badrung. Soal ke sepuluh. Siapakah nama teman Upin dan Ipin yang berasal dari Indonesia? Siapakah nama panggilan Nana Kupin dan Ipin yang berasal dari Indonesia? Jawabannya adalah B. Susanti. Soal ke sebelas. Teman Upin dan Ipin yang memiliki badan gemuk adalah? Jawabannya adalah N. Esan. Soal ke dua belas. Karena manja esan sering diberi julukan apa? Jawabannya adalah C. Inten Payong. Soal ke tiga belas. Apa nama TK Upin dan Ipin? Jawabannya adalah C. TK Tadikamesa. Soal ke empat belas. Dia adalah sahabat Upin dan Ipin yang biasanya selalu menangis. Siapakah dia? Jawabannya adalah D. Visi. Soal ke lima belas. Sahabat Upin yang suka berjualan. Dua seringgit adalah? Jawabannya adalah H. Mayer. Soal ke enam belas. Taukah kamu siapakah namanya? Jawabannya adalah C. Devi. Soal ke tujuh belas. Teman Upin dan Ipin yang cakap saya suka-saya suka adalah? Jawabannya adalah D. May-may. Soal ke delapan belas. Nama ayam tog dalam adalah? Jawabannya adalah H. Rimbul. Soal ke sembilan belas. Tokoh kartun Upin dan Ipin yang lembut seperti perempuan adalah? Jawabannya adalah D. Abang Salet. Soal ke dua puluh. Siapakah nama Abang Mayim? Jawabannya adalah H. Abang Is. Kuis selesai. Terima kasih telah mengikuti kuis ini. Berapa jawaban benar dan salah kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.